Ini adalah bukti pinjaman yang sedang diperifikasi dan membutuhkan waktu 48 jam Tapi tidak selama itu karena pinjaman sudah langsung disetujui dalam waktu beberapa menit Dan setelah di cek rekening uangnya sudah langsung masuk Dan simak triknya supaya langsung di ACC seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Lekeser Channel 5 4 nya berbagi seputar kredit online, bisnis online dan juga review aplikasi pinjaman online Seperti yang di awal tadi di video kali ini saya ingin merekomendasikan salah satu aplikasi pinjaman online langsung cair Dan ini adalah aplikasi terdaftar di OJK ya bukan aplikasi pinjaman online ilegal Ini adalah aplikasi legal Aplikasinya adalah AdaKami Ini resmi terdaftar OJK Di video kali ini saya akan memberikan trik cara supaya mendapatkan pinjaman langsung di ACC oleh aplikasi ini Oke sebelum saya membahasnya yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya Supaya saat tak perlu video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya Oke langkah pertama kita langsung saja langsung masuk ke aplikasinya Nah jika kalian belum punya silahkan download terlebih dahulu di playstore Tampilan awal aplikasi ini seperti ini teman-teman sudah berizin resmi dan diawasi OJK Limit hingga 6 juta rupiah dan pencairan cepat hanya 5 menit Oke kita langsung saja mendaptar terlebih dahulu untuk aplikasi ini Silahkan daftarkan nomor handphone kalian sesuai nomor masing-masing ya Disini saya akan memberikan trik supaya langsung di ACC Nah setelah kita login ya kalian login disini kalian pertama mengisi nomor telepon alternatif atau nomor telepon kedua kalian Kalian bisa menggunakan nomor siapa aja yang ada dekat dengan kalian Yang selanjutnya seperti aplikasi pinjaman online lainnya sih Mengisi data-data yang lainnya seperti latar belakang pendidikan Status pernikahan, alasan meminjam, status tempat tinggal, alamat rumah dan juga alamat kalian saat ini Nah yang paling utama untuk pengajuan disini adalah informasi pekerjaan Nah inilah trik cara supaya kalian di ACC Yaitu informasi pekerjaan yang pilot Jadi disini walaupun kita misalkan tidak mempunyai pekerjaan Tapi disini kalian bisa mengisi secara asal-asalan Tapi dengan pilot Yang dimaksud pilot itu jadi pertama kalian cari tempat kerja atau perusahaan-perusahaan yang dekat dengan kalian Itu mudah sekali teman-teman bisa cari di google ya Di google atau di chrome Disitu cari pekerjaan atau perusahaan yang dekat dengan kalian Seperti nama perusahaan Kalian disini klik saja nama perusahaan Yang dekat dengan kalian Nomor telepon perusahaan diambil dari google juga Biasanya kalau kita searching di google itu akan muncul Apa namanya Nama perusahaan dan juga nomor telepon perusahaan Kalian masukkan saja Karena aplikasi ini tidak membutuhkan konfirmasi atau verifikasi telepon ke perusahaan Jadi tidak akan menelpon dulu ke perusahaan Yang penting kalian memasukkan nomor telepon perusahaan saja Dan disini jenis pekerjaan Kalian bisa pilih pegawai hotel restoran Buruh pekerja pabrik Tergantung perusahaan Apa pekerjaannya yang dekat dengan kalian Misalkan pabrikan berarti kalian bisa buruh pekerja pabrik Atau misalkan restoran kalian bisa pilih restoran dan lain sebagainya Ini yang penting ya teman-teman Yang selanjutnya adalah tanggal penerimaan gaji Kalian bisa pilih tanggal berapa saja Ini bisa asal-asalan terserah kalian Dan pendapatan bersih per bulan Kalian minimal tulis sebesar 3 juta rupiah Itu minimal paling kecil Kalau saya sih masukkan sebesar 6 juta Itu lebih baik Di atas 5 juta lebih baik Paling tidak 5 juta kalian masukkan Ini asal-asalan juga tidak masalah Yang paling utama seperti yang tadi saya bilang Yaitu nama perusahaan dan nomor telepon perusahaan Itu harus pay lead Harus ada Apa namanya Bisa di searching di google Itu sih intinya Selanjutnya alamat perusahaan Sudah pasti ya Ada Tinggal tulis saja Karena pas searching pasti ada alamatnya Tinggal tulis saja Kontakt darurat Ini pastikan kontaknya Yang aktif ya Seperti saya Sempat pernah mengajukan ini Kontaktnya saya memasukkan nomor telepon kedua saya Nomor telepon adik saya Kakak saya Jadi ini gampang sekali teman-teman Mungkin untuk penilaian selanjutnya Di bagian atas ini Langsung ke KTP Yaitu foto KTP dan juga selfie Yang selanjutnya penilaian untuk Limit kredit Ini sih Teman-teman sama seperti pinjaman online lainnya Ini mudah sekali teman-teman Yang paling utama Supaya kita di asesi itu adalah Informasi pekerjaan Itu saja sih sedikit Yang paling utama Adalah Penghasilan juga informasi pekerjaan Yang lain-lainnya mungkin Gampang sekali Tinggal kalian isi saja Karena ini Apa namanya ya Sangat mudah sekali Seperti pinjaman online lainnya Pengisiannya mudah Yang penting Ini semua valid ya Atas nama kalian sendiri Dan juga Pekerjaannya Jelas ada di searching di Google Chrome ya Nah itulah trik Cara mengajukannya Semoga bermanfaat Ini dijamin Bisa 99% Berhasil ya teman-teman Asalkan Benar-benar Informasi pekerjaannya Failing Biasanya Untuk pinjaman awal pertama itu Mencapai 1 juta Sampai 1 juta 400 ribu rupiah Sudah jelas ya teman-teman Saya tidak bisa mengisi Ini lagi Data-datanya Karena sudah Memiliki akun ya Jadi saya tidak bisa Mengisi data-data ini Mungkin Itu saja sih penjelasannya Semoga bermanfaat untuk kalian Ini dijamin di ACC ya Teman-teman Kita lihat saja Di sini Nah Nah ini limit pinjaman tertinggi itu Awalnya biasanya 2 juta 100 Namun biasanya kalau Yang baru itu Sekitar 1,4 atau 1,5 Dan ini bunganya cukup Rendah teman-teman Kita cek ya Punya saya Nah ini adalah jumlah pinjaman yang kemarin ya Tanggal 29 Bulan kemarin Berbeberapa hari yang lalu Ini pinjamannya Total pinjaman 1 juta rupiah Dan kita membayar 1,1 1.167.000 Ini sangat Kecil sekali ya bunganya Untuk pinjaman online Daripada kita pinjam di yang Ilegal Bunganya sangat tinggi Bisa mencapai Hampir 70% Ini cuma berapa persen ya 16 persenan lah Tidak mencapai 20% Itu Sedikit ya Informasinya Jika Untuk mendownload aplikasi ini Kalian tidak punya Silahkan Klik link Di bawah ya Di deskripsi Cek aja Untuk pinjaman Ada kami ini Oke Mungkin itu saja sih Sedikit informasinya Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh